Salam sukses Panas dan hujan interupsi saat rapat kerja dengan Komisi 5 DPR yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Maruar Sirait Debat dan hujan interupsi ini diungkap oleh Maruar yang merasa tidak mendapat dukungan dari dalam kementeriannya sendiri Maruar pun menyampaikan dengan tulus bahwa Maruar tahu kalau di birokrasi ini mungkin banyak yang tidak cocok pemikirannya sama dengan Maruar bahkan Maruar di depan rapat Komisi 5 DPR sempat berterus terang jujur merasa justru banyak mendapatkan dukungannya dari luar birokrasi dan bukan dari dalam birokrasi itu sendiri pernyataan Menteri Maruar tersebut terlontar saat Wakil Ketua Komisi 5 DPR fraksi Nasdem Robert Rau yang sempat menginterupsi Maruar karena data yang ditampilkan di layar berbeda dengan data yang dibagikan di dalam rapat Komisi 5 tersebut atas hal ini Maruar pun mengklarifikasinya dengan baik lalu seperti apa kelanjutan dari panasnya hujan interupsi suasana rapat kerja di Komisi 5 DPR inilah videonya melalui ketua saya ingin supaya ini kami saya bisa memahami karena Pak Menteri kan baru masuk tapi di jajaran sini teman-teman ada dari seluruh satu dan jajaran ini kan yang sudah selama ini orang lama yang ada di sekitar sini jadi seperti tadi harusnya Pak Dirjen ini sudah sampaikan ke Pak Menteri buat datanya bahwa ini yang harus ngomong Pak Menteri jangan kalian cari tanggung di sini setuju supaya harus kasih tau Pak Menteri Pak Menteri kan baru sama kita ini teman-teman ini jerumusin Pak Menteri ini untuk kami gebukin gak bisa begitu caranya ini gak benar semuanya nih mereka ini harus dikasih tau benar kan sudah bersama kita berapa lama di sini teman-teman ini bukan baru yang sudah berjalan bersama-sama kami puluhan tahun di sini nah seperti ini tadi harusnya juga sudah disampaikan ada koreksi di sini jadi disampaikan ke Pak Menteri jadi tidak buat kami jadi ini yang akan kami pakai ini gitu saya kira itu benar-benar terima kasih saya kembalikan baik terima kasih ya ketua silahkan Pak Menteri lanjut gak apa-apa ketua saya ini hanya tulus aja kok saya tahu di birokrasi ini mungkin banyak yang gak cocok sama saya saya tahu persis kok ya ketua ya tapi percayalah saya mau bekerja dengan tulus saya tahu persis kok dengan cara-cara berpikir saya mungkin banyak yang kaget banyak yang gak cocok juga ya tapi saya punya niat baik aja ya apa adanya makanya saya senang terbuka dan terima kasih untuk objektivitas dari Pak Robert ya terima kasih banyak ya atas pemahaman yang sama gitu Pak Ketua betul kok saya baru sedua minggu tapi juga saya gak bisa salahkan karena Pak Dirjen juga baru ketemu sama Pak Sekjen Pak Menseknek hari jam 4 ya Pak Dirjen ya jam 4 sore jadi begitu tapi kita memang sering berdiskusi berbeda Pak tapi itu proses lah proses menyamakan ukuran-ukuran saya lanjutkan boleh Pak ya jadi yang kita pakai yang halaman sebelas ini tolong teman-teman ya dikoreksi kalau boleh sekarang aja dikirimkannya supaya tidak apa tertunda gitu makasih Bang makasih saya ini terus terang kalau boleh jujur banyak merasa dapat dukungan dari luar bukan dari dalam kalau boleh jujur terbesar pimpinan dari sayap mana kiri ya Pak kanan kanan oh Daniel Mustakim silahkan Pak instruksi soal apa ini sedikit aja pimpinan ini Pak Menteri ini bukan sedang ngobrol dengan pimpinan disini ada 45 orang anggota yang lain saya kemarin lihat di video Pak Menteri itu suaranya keras sambil ekspresif gebrak-gebrak meja tolong di momen kali ini juga agak bisa lebih keras karena Pak Menteri tidak sedang ngobrol hanya dengan pimpinan saja gitu terima kasih pimpinan baik silahkan Pak Menteri ya silahkan ya makanya saya mau sama Komisi 5 ini mau belajar termasuk tolonglah kasih masukan saya birokrasi siapa yang bisa bekerjasama dengan mencapai misi luar biasa ini kan saya udah sampaikan di awal teman-teman kan lebih tahu teman-teman kan udah ngerti siapa gak mungkin saya lebih tahu dari teman-teman semua betul-betul nih saya benar-benar karena percuma kita punya visi gagasan besar kalau di dalamnya tidak siap gitu loh dan yang tahu itu mungkin teman-teman jauh lebih tahu daripada saya bantu saya lah ya orang-orang yang terbaik yang ada di kementerian kami supaya bisa berjuang buat rakyat kita karena ini kalau kerjanya biasa-biasa gak bisa gak bisa pasti gak bisa anggarannya terlalu jauh dari 14 turun 4 triliun jadi masih kreatif masih cepat hambatannya banyak ya aturannya juga banyak yang begitu jadi tapi kan kita gak boleh kalah kita gak boleh menyerah kita harus positif tapi sekali lagi saya minta ya kepada teman-teman saya terbuka untuk masukkan siapa yang bisa membantu saya dari dalam untuk bekerja dengan luar biasa cepat dan bekerja keras dan cerdas juga dan tidak melanggar aturan juga terima kasih bang saya sangat menghargai saya akan catat masukan ini hari ini seperti saya dapat masukan dari pak saya sampaikan ya mohon maaf ya ini ilmu baru dari pak Ateh pak Arah kalau mau membentuk cari yang eselon 4 atau yang belum eselon tapi saya terhambat mungkin saya akan menemukan eselon 4 atau eselon 4 yang non-eselon yang bagus tapi aturan-aturan untuk menjadikan eselon 2 eselon 3 susah pak kan ini persoalan kita pak beda kalau saya di perusahaan pak kalau ada yang bagus loyal apa saya bisa cepat naikkan dia kalau disini gak bisa jadi kadang-kadang aturan itu yang menghambat kita mau bekerja keras ya saya rasa itu ketua terus terang tantangan saya juga adalah menyamakan ukuran dengan teman-teman di birokrasi saya terbuka saja mungkin cara berpikir saya cara bekerja saya tidak biasa ya gitu mungkin cara berpikir cara bekerja saya sebagai menteri tidak biasa tapi apakah dengan tantangan begini besar saya harus bekerja dan cara berpikir saya biasa-biasa saja saya yakin dengan anggaran yang turun dari 14 menjadi 5 triliun kalau cara berpikir cara bekerja saya biasa-biasa tidak mungkin tercapai 3 juta kenapa 14 triliun saja hanya menghasilkan berapa Pak Dirjen 93 ribu per hari ini dengan 14 triliun tahun 2024 tahun ini sampai per hari ini sudah baru berhasil 93 ribu kalau semua lancar 200 ribu 145 ribu kalau semua lancar 93 ribu per hari ini dengan 14 triliun tahun 2024 tahun ini sampai per hari ini sudah baru berhasil berapa 93 ribu kalau semua lancar 200 ribu 145 ribu kalau semua lancar 145 ribu mungkin kalau boleh Pak Menteri masuk saja ke evaluasi masuk karena cerita Bapak ini kami sudah sering dengarkan di koran di media di mana mungkin dia evaluasi dan hasil pemeriksaan PPKP saja ini saran saja Pak Menteri terima kasih Pak Ketua baik, terima kasih silahkan Pak Menteri saya boleh lanjutkan pikiran saya karena kalau kita pikirannya tidak sama kita ini waktu ketemu dengan DPR ini sangat berharga karena saya kenapa terbuka kalau DPR mengetahui persoalan kami dengan benar saya sangat senang jadi saya sangat senang keterbukaan dan saya minta itu jangan mundur dari kesepakatan kita awal ya kita sudah gagah berani ketok di sini terbuka ya terbuka semuanya jangan kita mundur dari situ saya sudah komit ya dan saya minta ketua kemarin saya dapat masukan dari Wamen dan dari Dirjen soal Satuan Tiga buat itu minggu lalu dari Komisi Lima minta supaya dibuka saya siap membuka dan kita sudah sepakat nah saya mendengar masukan dari Pak Fahri itu ada kesepakatan kalau sudah dikotok palu baru boleh dibuka begitu Pak Fahri ya nah kita pastikan keterbukaan juga tidak melanggar tata kelola yang baik dan benar nah saya juga mau diputuskan sekarang kita tetap jalankan itu dengan catatan semua aturan yang memang sudah terpenuhi ya supaya kita buka ya mulai sekarang sudah dibuka kita dibukanya supaya tidak salah kalau bagi saya justru kalau informasi itu hanya dibiliki oleh segelintir orang itu Pak Dirjen sering pernah mengatakan pada saya sering salah gunakan nanti foto sama Pak Dirjen nanti dibilang ini begini-begini betul gitu Pak Dirjen ya tapi bagaimana kalau informasi itu dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia gak ada yang eksklusif ya Pak ya gak ada yang eksklusif jadi itu bisa gak ada rahasia Pak saya lebih setuju begitu jadi tidak ada eksklusifitas terhadap informasi dan data justru potensi orang itu menyalahgunakan kalau itu data itu adalah eksklusif jadi saya sepakat dengan apa yang ketua sampaikan minggu lalu ya selama itu tidak melanggar aturan dan tata kelola jadi bahkan prosesnya itu kita putuskan dan kita sampaikan kepada publik kalau diizinkan saya mau sampaikan di website kementerian perumahan supaya apa semua jadi eksklusif jadi teman-teman saya juga tidak tidak apa tidak khawatir bahwa nanti nama mereka atau jabatan mereka dimainkan jadi saya minta itu yang kemarin supaya saya bisa segera jalankan karena minggu depan kami sudah punya satu videotron berapa kali berapa Pak 7x10 tentu disitu saya juga akan buka disitu apa anggaran 2025 anggaran 2024 supaya tidak ada yang tidak terbuka dan bagi kami kementerian kami keterbukaan itu adalah kekuatan bagi kami keterbukaan itu justru adalah power dari kami untuk biar rakyat bisa menilai secara terbuka buat apa yang kami lakukan ini benar atau tidak benar saya rasa itu Pak Dijen langsung disampaikan evaluasi buat yang dilakukan silahkan non sebu Pak Menteri kita rakyat ini dengan Menteri Pak bukan dengan Dirjen Dirjen itu nanti kita RDP Pak saya minta tolong ini terkait dengan tata tertib Pak Pak Menteri silahkan Pak Dirjen kasih bahan ke Pak Menteri Pak Menteri yang sampaikan kalau Pak Dirjen yang sampaikan kita RDP Pak bukan rakyat namanya silahkan nanti kita akan dengan Dirjen untuk RDP Pak kalau Pak Menteri sudah selesai saya akan langsung ke pimpinan dan anggota ini soal membaca aja Pak kalau soal membaca saya pikir saya akan bacakan ya kalau memang masalahnya soal membaca jadi masalah buat Bapak saya bacakan intrupsi pimpinan Saudara Menteri silahkan mohon izin bukan hanya membaca memang ini masa transisi ini warisan dari Kementerian yang lama namun tentunya kami bukan hanya minta bacaan dari Pak Menteri namun pemahaman tentang evaluasi ini juga harus betul-betul difikirkan dan betul-betul kita kan perlu pemahaman juga Pak Menteri jadi kalau hanya sebatas dibaca kita juga bisa baca di buku ya Pak ya mohon izin Maksud saya yang kita baca ini sudah kita bahas Pak saya izin Pak kita tim Pak saya sudah bagi misalnya bicara ke publik yang bicara saya atau wamen atau bicara dirjen itu sama saja tapi yang dibicarakan sama Pak tapi kalau itu saya hormati Pak jadi maksud saya begitu jadi kalau bicara ke publik itu saya izinkan wamen saya bicara Pak dirjen saya juga bicara tapi yang dibicarakan sudah disepakati sama dengan ini Pak ya kan ini juga sudah kita bahas bersama ya tadi kami sudah membagi tapi saya hormati ketua kalau memang ketua memerintahkan begitu Pak Menteri nanti sampaikan saja tertulis ke kami ya pada hari ini kan agenda rapat kita kan hanya dua soal evaluasi anggaran tahun 2024 kemudian kendalanya apa uangnya berapa sudah diserap berapa masalahnya apa kendalanya apa itu disampaikan kepada kami disini kemudian agenda kedua kan hasil pemeriksaan BPK soal temuan-temuan BPK ini tidak lanjutnya seperti apa temuannya dimana dan seterusnya sebenarnya simpel disitu saja Pak Menteri tapi kan kita juga tidak kaku misal ada perubahan anggaran dan seterusnya kebiasaan kita Pak Menteri disini ada surat resmi dari pemerintah ditujukan kepada pimpinan DPR pimpinan DPR nanti akan menyampaikan kepada kami karena itu mekanisme anggaran DPR kan punya badan anggaran Pak nanti dia masuk dulu ke lembaga DPR baru sesuai komisi teknis nanti akan disampaikan kepada kami demikian Pak Menteri nanti mungkin Pak Menteri boleh sampaikan highlightnya saja tetapi secara resmi kami terima disini setelah itu nanti ada surat resmi dari Pak Menteri ke lembaga ini melalui pimpinan DPR ya tentu karena itu perumahan akan didelegasikan ke komisi 5 untuk kita bahas disini demikian Pak Menteri silahkan dilanjut Pak Menteri pikiran kami sebagai Menteri adalah bagaimana melibatkan masyarakat secara terbuka untuk mengawasi anggaran SOTK kami supaya untuk mencegah korupsi selain yang sudah memang ada seperti dari BPK BPKP DPR IRJEN KPK Kepolisian Kejaksaan jadi saya justru melihat itu adalah kekuatan bukan kelemahan dengan melibatkan masyarakat itu yang pertama ya Pak jadi itu yang kami lakukan kedua efisiensi memang kami berdebat secara diskusi secara terbuka dengan WAMEN IRJEN dan jajaran kami juga nanti pada waktunya akan koordinasi dengan LKPP dengan BPK BPKP apalagi tadi poin dari Pak Ketua menyampaikan poin efisiensi juga menjadi penting jadi kami akan lakukan tapi tentu dengan tata kelola yang benar ya buat apa kami melakukan efisiensi kalau tata kelolanya tidak benar tapi kalau memang ada aturan yang bisa dirubah karena menghambat efisiensi boleh dong kita diskusikan saya pikir kita tidak akan berhenti dengan aturan yang menghambat efisiensi dan keterbukaan saya pikir itu sangat penting Ketua kemudian juga nanti tolong kami di brief ya Ketua apa sih parameter evaluasi daripada Komisi 5 kepada kinerja kami supaya saya punya ukuran yang jelas seperti nanti jam 4 saya akan bertemu dengan BPK saya akan bertanya hal yang sama karena saya mendapatkan masukan misalnya dari dirjen ukurannya kadang berbeda antara misalnya auditor dengan apa yang di kementerian kami saya sudah sampaikan kita sampaikan dulu dong pendapat kita tapi tentunya kita harus patuh dengan auditor karena auditor adalah punya kewenangan mengaudit kita sama dengan Komisi 5 tentu punya kewenangan punya alat ukur sendiri yang terukur kan sehingga saya tahu persis apa yang menjadi ukurannya sehingga kita tidak berdebat soal alat ukur dan ukurannya dan kapan itu diukur apakah soal pengawasan apakah soal penyerapan anggaran apakah soal kualitas pekerjaan saya berharap teman-teman dan saya sangat yakin karena ini sudah banyak yang senior punya alat ukur supaya kami bisa menjalankan itu mem-breakdown di komisi kami alat ukur apa evaluasi yang diberikan komisi 5 terhadap kinerja kami tentu ada kuantitatif ada kualitas ada integritas dan sebagainya saya pikir itu yang perlu saya sampaikan di awal juga mengenai pembiayaan itu juga misalnya Pak Fahri kami tugaskan untuk mewakili saya dalam berapa hari ke depan kalau diizinkan Presiden akan membicarakan soal pembiayaan keluar negeri kita bagi tugas itu dengan satgas perumahan dan di luar itu dengan anggaran yang sangat terbatas kami juga sudah mencoba mengundang Pak Ketua dan jajaran dan teman-teman ya memang tidak ada pilihan saya sudah tanya Pak Ate boleh enggak kalau tanahnya dari swasta bangunannya swasta izinnya swasta boleh jadi saya akan melakukan itu sudah ada 6 perusahaan yang komit dan sudah ada orang per orang yang menyerahkan yang mau menyerahkan tanahnya nah saya mesti menyiapkan instrumen di kami supaya tata kelolanya baik siapa yang menerima ini tapi ini semuanya enggak ada yang dijual semuanya ini yang mereka itu adalah tanah bisa perusahaan A bangunan perusahaan B kemudian isinya bisa yang lain dikasih jadi kombinasi Pak walaupun nanti ada model-model tertentu seperti ada orang yang mau menyerahkan tapi yang membangun siapa kalau enggak ada yang membangun boleh enggak anggarannya dari kita jadi ada variasi-variasi juga Pak makanya disini diperlukan kelenturan tetapi tidak melanggar hukum bisa tanahnya dari perusahaan bisa enggak yang bangun kita atau dibalik atau isinya jadi model-model pembiayaan ini menurut saya harus legal tapi harus memungkinkan semua pihak bisa bergotong royok selamat menikmati selamat menikmati